Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan bahas soal TO penelaran umum kemarin ya Mulai dari soal nomor 1 Di sini ditanya manakah pernyataan yang memperkuat pendapat ahli Oke kita lihat Pernyataan yang memperkuat pendapat ahli Seharusnya merupakan pernyataan yang memperkuat investasi migas Semakin terbuka lebar Nah untuk ini kita lihat Option 1 Kebutuhan produk-produk petrokimia sebagai bahan baku barang-barang terus meningkat Nah ini bisa dikatakan dia memperkuat Kemudian yang kedua Pemerintah tengah fokus melakukan hilirisasi Guna mendongkrak investasi dan penciptaan lapangan kerja Ini juga dapat memperkuat ya teman-teman Kemudian sebaliknya Untuk nomor 3 itu kebalikan dari nomor 2 Jadi nomor 3 ini memperlemah seharusnya Nah kemudian nomor 4 Pemerintah memperumit perizinan investasi itu memperlemah Kemudian yang kelima Menciptakan iklim investasi yang unggul Nah yang kelima ini bisa dikatakan dia memperkuat juga Sehingga nomor 6 insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah belum tepat guna Itu seharusnya memperlemah Jadi kita bisa jawab Pernyataan yang memperkuat adalah Pernyataan nomor 1, 2, dan juga 5 Kita bisa jawab Option yang B Oke next kita ke soal nomor 2 Manakah pernyataan yang memperlemah pendapat ahli? Oke berarti kan kita tinggal cari yang Selain dari nomor 1, 2, dan 5 Seperti yang sudah kakak sebutin di soal sebelumnya juga Berarti Pernyataan yang memperlemah adalah Pernyataan nomor 3 Nomor 4, dan juga nomor 6 Jadi optionnya adalah yang B Teman-teman bisa jawab yang B Next ke soal nomor 4 Disini ada kalimat Nah kalau teman-teman baca kalimatnya Kita bisa tahu bahwa dari informasi ini Menyebutkan bahwa terdapat peluang Untuk meningkatkan investasi di bidang petrokimia Namun disitu tidak ada informasi lain yang menunjang Ataupun menyebutkan perbandingan investasi petrokimia Dengan pengembangan kilang minyak Jadi kesimpulan yang ada di informasi tersebut Yalah simpulan yang tidak dapat dililai Karena informasinya tidak cukup Next ke soal nomor 4 Disini ada pernyataan Memperlemah memperkuat lagi Jadi nomor 4 Manakah pernyataan yang memperlemah pendapat ahli Kita lihat disini adalah Ahli berpendapat jika dipetakan secara umum Problematika pendidikan adalah blablabla Maka Pernyataan yang bisa memperlemah pendapat ahli Adalah pernyataan yang Dapat menghilangkan problematika Yang disebutkan oleh para ahli tersebut Nah untuk itu Pernyataan yang dapat memperlemah Ada di kalimat nomor 3, 5, dan juga 6 Kita lihat di nomor 3 Ada kolaborasi dengan pihak swasta Yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan madrasa Nah ini kan dapat menghilangkan problematika Yang disebutkan oleh ahli Terus nomor 5 juga Sejumlah madrasa mampu Membiayai dirinya sendiri Nah itu juga kan bisa dapat Memperlemah pendapat ahli Juga sama dengan nomor 6 Maka option yang bisa kita jawab adalah Option yang E 3, 5, dan juga 6 Untuk soal nomor 5 Ini kebalikan dari nomor 4 Manakah pernyataan yang memperkuat pendapat ahli Berarti pernyataan-pernyataan yang dapat memperkuat pendapat para ahli Adalah pernyataan yang membuat problematika Yang disebutkan para ahli Di kalimat tadi itu tetap ada Nah Kalau di soal sebelumnya itu Yang memperlemah adalah pernyataan nomor 3, 5, dan juga 6 Berarti di nomor 5 Yang ditanya memperkuat Jawabannya adalah Nomor 1, 2, dan juga 4 Itu yang C Next soal nomor 6 Disini ada simpulan Kalau kita baca simpulan tersebut Merupakan simpulan yang masih relevan terkait dengan pendidikan Namun Dari simpulan tersebut Kita tidak bisa menilai Apakah simpulan tersebut benar atau salah Karena pada simpulan tersebut Hanya menyajikan problematika pendidikannya saja Sehingga Kualitas simpulan tersebut Dapat dinyatakan sebagai simpulan yang Tidak dapat dinilai Karena informasi yang disajikan itu belum cukup Adoptionnya yang E Next soal nomor 7 Manakah pernyataan yang mendukung pendapat ahli Berdasarkan informasi yang ada Maka kita bisa melihat bahwa Pernyataan yang mendukung adalah Pernyataan yang dapat Mewujudkan adanya inovasi Dan juga dapat menghasilkan sumber daya yang berkualitas Maka Pernyataan yang sesuai dengan itu adalah Pernyataan Nomor 1, 3, dan juga nomor 4 Untuk Soal nomor 8 Yang ditanya adalah Pernyataan yang dapat memperlemah pendapat ahli Jika tadi di soal sebelumnya Yang ditanya memperkuat Itu ada di Pernyataan nomor 1, 3, dan juga 4 Maka pernyataan yang dapat memperlemah Ada di pernyataan nomor 2 Dan juga nomor 5 Oke teman-teman Kita next ke soal nomor 9 Nah, untuk soal nomor 9 ini Masih terkait dengan soal nomor 7 dan 8 Yang tadi ya Yang ada pendapat dari ahli Nah Pernyataan yang ada di soal nomor 9 ini Adalah pernyataan yang relevan Dengan pernyataan sebelumnya Yaitu terkait dengan revolusi industri Berdasarkan pernyataan pada soal Dapat disimpulkan bahwa Diperlukan inovasi baru Agar lebih efisien Dan juga mendapatkan sumber daya yang produktif Artinya Pernyataan pada soal nomor 9 ini Adalah pernyataan yang memperkuat pendapat ahli Jadi bisa disimpulkan bahwa Kualitas dari pernyataan di soal nomor 9 ini adalah Benar Next, soal nomor 10 Berikut ini manakah yang mungkin menjadi asumsi Asumsi yang mendasari argumen tersebut Asumsi yang mendasari munculnya argumen tersebut Adalah kalimat yang merupakan penyebab munculnya argumen tersebut Hal ini karena sektor e-commerce itu berhubungan dengan teknologi dan internet Maka pernyataan yang paling mungkin benar Menjadi asumsi yang mendasari argumen tersebut Adalah pernyataan yang D Itu terjadinya peningkatan pengguna internet dan juga smartphone Nah untuk soal nomor 11 Manakah pernyataan yang memperlemah hasil riset pada paragraf tersebut Nah berarti pernyataan yang memperlemah dari pendapat tersebut adalah Pernyataan-pernyataan yang tidak mendukung pertumbuhan pesatnya e-commerce Maka kita bisa simpulkan Pernyataan yang memperlemah ada di pernyataan nomor 4 dan juga 5 Berarti sisanya selain 4 dan 5 itu adalah pernyataan yang dapat memperkuat pendapat Atau memperkuat hasil riset Soal nomor 12 ini adalah pernyataan yang dapat memperkuat hasil riset Maka kita pilih selain pernyataan nomor 4 dan juga 5 Maka jawabannya ada di option A Yaitu pernyataan nomor 1, 2, 3 dan juga pernyataan nomor 6 Oke next soal nomor 13 Disini manakah berikut ini yang menyatakan kualitas simpulan tersebut Oke kita lihat Kita bisa tulis seperti ini Nah disitu kan syaratnya Katanya kalau Via mau dapat nilai A di kuliah kalkulus Itu ada 3 syarat Pertama dia harus hadir minimal 75% dari total 16 pertemuan Terus yang kedua Bisa menjawab benar setidaknya 7 dari 10 soal pada ujian Pada 3 kali ujian Kemudian dapat menjawab seluruh soal tugas dan kuis yang diberikan Nah dari 3 syarat tersebut Via hanya memenuhi 2 syarat yaitu syarat ke-1 dan juga syarat ke-3 Karena syarat ke-2 di ujian nomor 1 dan 2 sih Via bisa jawab 8 soal Tapi di ujian yang ke-3 ia cuma bisa jawab 4 soal Nah kemudian jadi Via kan tidak memenuhi syarat ke-2 kan Jadi karena Via tidak memenuhi syarat ke-2 Maka artinya Via tidak bisa dapat nilai A Artinya simpulan tersebut bisa dikatakan salah Oke ke soal nomor 14 Disini bentuk soalnya masih sama kayak soal sebelumnya Yang ditanya adalah manakah berikut yang menyatakan kualitas simpulan yang benar Oke kita lihat Ini syarat untuk mendapatkan nilai A di kuliah kalkulus ada 3 Hadir minima 75% dari 16 pertemuan Menjawab benar setidaknya 7 dari 10 soal di tiap ujian pada 3 kali ujian Dan menjawab seluruh soal tugas dan kuis yang diberikan Nah di pernyataannya Rana itu sudah memenuhi syarat nomor 2 dan juga syarat nomor 3 Untuk syarat nomor 1 Karena Rana absen 2 kali pertemuan artinya ia hadir cuma sebanyak 14 kali Maka kita hitung persentase kehadirannya Disini kita bisa hitung dengan rumus ini jumlah hadir dibagi total pertemuan dikali 100% Karena kan persentase ya Jumlah hadirnya kan dia cuma 14 Dibagi total pertemuan ini ada 16 kali Berarti 14 dibagi 16 kita kali sama 100 Sama dengan 87,5% Artinya lebih dari 17% kan Berarti Rana juga lolos di syarat ke 1 Berarti Rana telah memenuhi syarat ke 1, 2, dan 3 Tiga-tiganya memenuhi syarat Maka simpulan tersebut dinyatakan benar Next nomor 15 Batas toleransi absen yang diperbolehkan agar memenuhi syarat minimal kehadiran 78% adalah berapa Kita bisa hitung nih Berapa sih berapa kali enggak masuk batasnya yang masih diperbolehkan Kita lihat perhitungan seperti ini Total pertemuannya kan ada 16 Nah persentase minimalnya itu 75% Nah berarti kita hitung jumlah minimal kehadiran Sama dengan 75 dikali 100 Kan tadi 75% kita kali sama 16 16 pertemuan kan tadi Maka hasilnya adalah 12 Dari 16 pertemuan kita kurangnya sama 12 Hasilnya adalah 4 Maka boleh enggak masuknya Biar tetap lulus Itu adalah 4 kali pertemuan Oke disini ada soal untuk soal nomor 16 sampai 18 Untuk soal nomor 16 Jika total belanja Dina adalah 150 ribu Maka manakah voucher diskon yang menghasilkan diskon terbanyak Maka teman-teman bisa hitung menggunakan rumus ini Nominal diskon sama dengan persen diskon dikali total belanja Contohnya yang A ya Disini ada maksimalnya 20 ribu Diskonnya 20% dari total belanjanya Dina Itu kan 150 ribu Berarti 20 persen kita kali 150 Maka sama dengan 30 ribu Tapi diskon yang didapatkan maksimal 20 ribu Jadi dia dapatnya 20 ribu Kemudian yang B 60 persen 60 persen Kali sama total belanja Dina 150 90 ribu Tapi total maksimalnya 20 ribu Maka diskon yang didapatkan tetap 20 ribu Lanjut yang C 10 persen 100 Jadi 15 ribu Gak ada maksimalnya ya Jadi dia dapat 15 ribu Yang D juga sama Maksimal 10 ribu Eh maksimal 20 ribu Terus yang E ini ada 15 persen Berarti 15 persen 100 Dikali total belanja Dina 150 Jadi hasilnya adalah 22 ribu Jadi hasilnya adalah 22 ribu 500 Maka dapatnya 22 ribu 500 Dari hasil yang kita dapatkan Setelah melakukan perhitungan tersebut Maka dapat disimpulkan bahwa Diskon yang paling besar Itu didapatkan menggunakan voucher yang E Oke untuk soal nomor 17 Jika total balanja Dina 100 ribu Dan ia mendapatkan voucher diskon B Maka berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh Dina Oke kita bisa pakai perhitungan yang sama Kayak soal sebelumnya ya teman-teman Nah contohnya seperti ini Nominal diskon sama dengan persen diskon Dikali total belanja Nah untuk voucher yang B Kan nominal diskonnya itu 60% 60 persen 100 total belanja Dina Tadi kan disoal itu 100 ribu Berarti hasilnya adalah 30 ribu Tapi karena maksimal untuk voucher ini adalah 20 ribu Maka yang akan didapatkan Dina adalah 20 ribu diskonnya Berarti diskonnya 20 ribu ya teman-teman Nah berarti yang harus dibayar oleh Dina Dari yang awalnya 100 ribu Di diskon 20 ribu Berarti 100 kurang 20 Hasilnya adalah 80 ribu yang harus dibayarkan oleh Dina Untuk soal nomor 18 Jika total belanja Dina itu 100 ribu Maka diskon terbanyak yang diperoleh Jika dia menggunakan voucher yang E Manakah berikut ini yang menyatakan kualitas simpulan yang benar Oke kita harus hitung-hitung lagi menggunakan rumus sebelumnya Seperti ini Kita bandingin ya pakai voucher yang A Itu kan berarti nominal diskonnya 20% Dikali total belanja Dina 100 ribu Berarti dapetnya 20 ribu Dan dapat maksimalnya juga vouchernya 20 ribu Terus lakukan hal yang sama Untuk voucher B, C, D, dan juga E Nah dari hasil ini Kita bisa lihat Bahwa voucher E Bukan merupakan voucher yang menghasilkan diskon paling terbanyak Karena diskon paling besar Karena diskon paling besar didapatkan dengan menggunakan voucher A dan juga voucher B Sehingga pernyataan yang ada di soal nomor 18 ini bisa dinyatakan salah Untuk soal nomor 19 ini ada pola bilangan Jadi untuk menyelesaikannya itu kita pakai pola begini Kita tandain Ada kotak A, B, C, dan D Jadi teman-teman bisa bayangin disini Angka 4 di gambar paling kiri itu adalah kotak A Angka 8 itu kotak B Angka 6 itu kotak C Dan 14 itu kotak D Jadi polanya gini Kita kaliin kotak A dan kotak D Jadi 4 x 14 Kemudian kita kaliin juga 6 x 8 Kemudian A, D tadi kita kurangnya sama yang B, C Nah kita sambil hutung bareng-bareng ya Berarti A x D 4 x 14 Hasilnya adalah 56 Kemudian 8 x 6 Hasilnya adalah 48 Maka A, D dikurangi B, C Berarti 56 kurangi 48 Hasilnya yaitu 8 Sesuai sama angka yang ada di segitiga Begitu pula pola yang ada di gambar tengah Tahu teman-teman bisa lihat gambar ini Jadi kira-kira polanya akan seperti ini Maka untuk pola yang ketiga Kita kaliin 5 x 8 Kalian juga 6 x 7 Kemudian dikurangi 5 x 8 hasilnya 40 6 x 7 hasilnya 42 Kalau dikurangi maka hasilnya adalah minus 2 Jawaban untuk soal nomor 19 ini Yaitu minus 2 Untuk soal nomor 20 ini Hampir mirip kayak sebelumnya Jadi kita masih kaliin Kotak A dan kotak D Kotak B dan kotak C Jadi kita kaliin disini 4 Kita kaliin sama 4 A ya kan 4 ya D juga 4 Kemudian kita kaliin juga Kotak B dan kotak C Jadi 8 kita kaliin sama 6 Kalau di sebelumnya itu dikurangi Maka disini kita tambah Jadi contohnya gini 4 x 4 Hasilnya adalah 16 16 kita simpan dulu Kemudian 8 x 6 Hasilnya adalah 48 Terus kita tambah ini 16 x 48 Maka hasilnya adalah 64 Teman-teman bisa coba sendiri ya Ini juga dilakuin hal yang sama Untuk gambar yang tengah Berarti yang tengah juga 1 x 7 7 Terus 4 x 6 24 Maka tambahin aja Hasilnya jadi 31 Atau kira-kira nanti hasilnya jadi seperti ini Nah polanya Untuk pola 1 2 Kemudian yang ketiga 5 x 8 Ditambah 3 x 7 Jadi hasilnya 40 ditambah 21 Maka hasilnya adalah 61 Maka untuk soal nomor 20 ini Kita bisa jawab 61 Nah untuk soal nomor 21 ini Kurang lebih seperti ini polanya Jadi kotak segitiga yang di atas itu Sama dengan A dikurangi B Kemudian C dikurangi D Kemudian hasil dari A, B dan C, D tadi Itu dikali Jadi Untuk pola ketiga Gambar ketiga itu 5 kurangi 2 Dikali dengan 10 kurangi 8 Maka 5 kurang 2 itu 3 10 kurang 8 itu 2 Maka Hasilnya 3 x 2 adalah 6 Oke selesai Next Soal nomor 22 Nah tabel ini Perhatikan ya teman-teman Untuk soal nomor 22 Sampai dengan 24 Oke Pada soal nomor 22 Pada gelombong manakah Terjadi tingkat kesulitan Yang tertinggi Oke teman-teman Bisa ikutin Menggunakan rumus ini Jadi tingkat kesulitannya Dapat dilihat dari Persentase kelulusan peserta Persentase kelulusan itu Bisa dilihat Atau dihitung Dari jumlah peserta lolos Dibagi jumlah pendaftar Kita kali sama 100 Nah Untuk gelombang 1 Lolosnya itu 25 Pendaftarnya 40 Maka 25 Dibagi 40 Kita kali sama 100 Hasilnya adalah 62,5 Hitung juga Seperti itu Untuk gelombang 2 Sampai dengan 5 Nah setelah Teman-teman hitung Maka didapatkan Hasilnya seperti ini Persentase kelulusan peserta Yang nilainya paling kecil Itu adalah Di gelombang 1 Yang hasilnya paling kecil juga Itu 62,5 Maka Dapat juga disimpulkan Bahwa Gelombang 1 ini Melupakan Gelombang Yang paling sulit Atau memiliki tingkat kesulitan Yang paling tinggi Daripada gelombang yang lainnya Nomor 23 Berapakah persentase kelulusan tertinggi Dari kelima gelombang tersebut Teman-teman bisa pakai Cara sebelumnya juga ya Jadi disini Kita bisa lihat Yang persentase kelulusan Yang paling tinggi Ada di gelombang kelima Yaitu 90% Tingkat kegagalan tertinggi Terjadi pada gelombang keberapa Masih bisa menggunakan Hitungan yang sebelumnya ya Jadi kita bisa lihat disini Persentase kelulusan yang terendah Yaitu di gelombang 1 Maka disitu juga Dapat dikatakan Tingkat kegagalan yang tertinggi Terjadi pada gelombang 1 Jadi kita bisa jawab Option yang A Oke disini ada teks Yang bisa digunakan Untuk mengerjakan Soal nomor 25 Sampai nomor 27 Di soal nomor 25 Jika kita lebih tinggi dari Erika Maka Apa yang akan terjadi Oke kita bahas ya teman-teman Sambil perhatiin juga Pernyataan yang ada di atasnya Oke disini ada Urutan tinggi badan Dari rendah ke tinggi Berdasarkan informasi Yang ada di soal tersebut Erika Atau Clara Vito Baru dengan Ara Nah sedangkan Tidak ada informasi Tambahan Terkait dengan Hubungan antara Tinggi badan Bulan Dan juga Diana Terhadap tinggi badan Erika Clara Vito Dan juga Ara Maka kita Tidak dapat Membuat kesimpulan Tentang hal tersebut Jadi pertanyaan Pernyataannya adalah Ara Bisa lebih tinggi Daripada Clara Gitu ya teman-teman Oke next Pernyataan yang pasti Salah dari Pernyataan adalah apa Tadi kita tahu Di pernyataan itu Diberitahu bahwa Tinggi Erika Dan juga Clara Itu sama Dan hanya Dua orang tersebut Aja yang tingginya sama Berarti pernyataan yang Pernyataan yang Pernyataan yang E Dimana Vito Sama tingginya Dan Clara Itu tidak mungkin Karena Clara Sudah sama tingginya Dengan Erika Dan hanya Mereka berdua Aja yang tingginya sama Jadi kita bisa jawab Pernyataan yang E Oke Oke next Jika bulan lebih tinggi Dari Erika Dan Diana lebih tinggi Dari Ara Maka urutan tinggi Dari yang tertinggi Yang tidak mungkin Adalah yang mana Nah kira-kira Seperti ini ya teman-teman Karena bulan Lebih tinggi Daripada Diana Dan Diana lebih tinggi Daripada Ara Maka kemungkinan Urutan yang tertinggi Adalah Seperti ini Bulan Diana Ara Baru Vito Jadi yang paling tinggi Adalah Bulan Nah kemudian Berdasarkan soal Diketahui bahwa Bulan lebih tinggi Dari Erika Maka urutan Yang tidak mungkin Terjadi Adalah Clara Erika Karena Clara Dan Erika Sama ya Kemudian bulan Diana Ara Baru Vito Karena seharusnya Bulan yang lebih tinggi Kemudian Baru Clara Dan Erika Dan seterusnya Seperti Yang sudah kakak Urutkan Seperti ini ya Next Disini ada Grafik lagi Yang teman-teman Harus perhatikan Untuk bisa jawab Soal nomor 28 Sampai nomor 30 Oke disini Soal nomor 28 Jika jumlah total stok Pada bulan Januari Lebih banyak Daripada bulan Mei Maka jumlah PC Yang terjual Pada bulan Januari Blablabla Daripada Jumlah PC Yang terjual Pada bulan Mei Oke kita hitung ya Teman-teman Kira-kira akan Seperti ini Untuk lebih jelasnya Kita lihat Pemisalan berikut ya Teman-teman Bisa perhatikan disini Diketahui jumlah stok Pada bulan Januari Lebih banyak dari Mei Misalkan Jumlah stok Pada bulan Januari 100 Jumlah Pada bulan Mei Itu 50 Jadi berdasarkan Grafik Diketahui Persentase PC Pada bulan Januari 75% Dan bulan Mei Itu 100% Lanjutnya Teman-teman Bisa pakai rumus ini Penjualan PC Sama dengan Persentase penjualan Dikali sama jumlah Total stok Jadi kalau di Januari Tadi misalnya 75% Maka kita kali sama 100 Karena stoknya ada 100 Maka hasilnya adalah 75 buah Sedangkan Di bulan Mei Tadi Persentasinya adalah 100% Kita kali sama Total stoknya itu 50 Maka hasilnya adalah 50 buah Jadi dapat disimpulkan Bahwa penjualan pada Bulan Januari Itu lebih tinggi Daripada penjualan Pada bulan Mei Next 29 Jika jumlah Total stok PC Pada setiap bulan Adalah sama Maka pada bulan Apakah penjualan PC Paling rendah Kedua Nah berdasarkan Grafik Diketahui Persentase penjualan PC Per bulannya Seperti ini ya Kita dapat juga Bisa hitung Teman-teman Jadi berdasarkan Rumus tersebut Dan hasil perhitungan Didapatkan Urutannya Dari yang terendah Yaitu Februari Maret April Januari Kemudian baru Mei Jadi Kalau ditanya Yang terendah Kedua Maka jawabannya Adalah Terjadi pada Bulan Maret Terakhir Soal nomor 30 Jika jumlah total stok Pada bulan Februari Lebih banyak Daripada bulan Maret Maka Jumlah PC Yang terjual Pada bulan Maret Lebih banyak Daripada PC yang terjual Di bulan Februari Kita bisa lihat Simpulannya Bidara atau enggak Menggunakan ini Kita hitung dulu Penjualan PC Sama dengan Persentase penjualan Dikali jumlah stok Seperti rumus-rumus Yang sudah kita pakai Di soal sebelumnya Di sini Jadi Berdasarkan rumus tersebut Penjualan PC itu Sebanding dengan Jumlah stok Jadi Kalau stoknya banyak Maka PC-nya juga Lebih banyak Ya benar ya Jika jumlah Stok banyak Maka penjualan PC Juga akan lebih banyak Jadi Karena jumlah stok Di bulan Februari Itu lebih banyak Daripada Maret Maka Penjualan di bulan Februari Juga seharusnya Lebih banyak Daripada bulan Maret Jadi Kita bisa simpulkan Pernyataan Yang ada di soal nomor 30 Itu Salah Karena Seharusnya Februari lebih banyak Stoknya Maka Februari juga Lebih banyak Penjualannya Kita bisa ikuti